Saya akan sampaikan, Nabi Maki, ada gak contoh-contoh birulwalidahim? Waduh, kalau zaman Rasul mah kebanyakan. Zaman sekarang lah, ini ada zaman sekarang. Zaman sekarang ini maksudnya di 2000-an lah, tahun 2000-an gitu. Saya baca, kejadian, ada dua kejadian ini, mirip. Ini mungkin pernah saya sampaikan, tapi insya Allah semua lupa. Iya. Jadi, kejadian ini di Pamelakas Saudi Arabia. Ada seorang laki-laki, ayah, punya penyakit, apa namanya? Ginjal. Jadi ginjalnya itu harus dicangkok apa ya? Transparasi ya? Dikasih ginjal yang ini, karena ini sudah tidak berpuluh. Transparasi? Iya, ginjalnya dimasukin. Atau digasih ginjal yang ini karena sudah tidak aktif. Anaknya, subhanallah, anaknya itu lima. Laki-laki semuanya, kadar Allah. Anaknya lima laki-laki. Dan ayahnya ini adalah sebagi pemegang saham Toyota di Saudi Arabia. Kira-kira kebayang kayaannya enggak ya, Pak Tung. Kaya banget. Ayahnya. Anak-anaknya luar biasa juga. Punya sorum, punya ini, punya ini. Rata-rata semua Toyota dia menggang. Anaknya di Saudi Arabia itu dia. Rumahnya di cendal. Bawa ke dokter, cek. Ginjal terganggu. Ya harus tadi gitu. Apa namanya, Budi? Transpalasi? Iya. Bukan transportasi ya? Iya bukan. Akhirnya harus diitulah gitu ya. Biar cepat dikasih. Harus dibegitukan. Ternyata bunda, apa yang dikatakan? Kata dokter ini harus diginikan, harus digitukan. Caranya bagaimana? Cara mendapatkan ginjal bisa enggak dari mana? Donor. Ataupun mungkin, apa enggak ngerti harus diperbiakan. Tapi yang jelas mengatakan kata-katanya. Anaknya dikasih tahu yang lima. Apa kata lima anak ini? Luar biasa. Kata anaknya mengatakan. Anak pertama, ambil ginjal saya satu. Anak yang kedua, jangan-jangan yang saya saja. Yang ketiga, enggak-enggak, saya saja. Berebut lima-limanya bunda. Lima-limanya berebut. Sampai akhirnya ke pengadilan. Bayangin itu. Kepengadilan minta agar ginjalnya yang diserahkan yang satu itu kepada ayahnya. Kepengadilan. Bayangin itu. Akhirnya di pengadilan, rame, ribut. Kata pengadilan. Aduh, saya enggak paham masalah ginian. Tapi yang paling paham itu dokter. Maka panggillah dokter. Lalu diceklah oleh dokter, mana yang paling sehat, itulah yang akan diambil. Kalau dokter kan pakai ilmunya. Dicek-dicek up semua yang paling sehat. Ambilah anak yang paling sehat itu di antara lima nomor tiga. Itu nomor tiga gembiranya. Alhamdulillah saya yang diambil ginjalnya untuk ayah saya. Alhamdulillah terima kasih. Yang empatnya manyun. Kenapa? Karena enggak berhasil. Sampai akhirnya begitu yang anak nomor tiga ini siap untuk dioperasi. Untuk diambil. Anak pertamanya bilang. Dede. Adek tahu enggak sorung aku yang ditoif. Gede itu kan. Mau enggak itu buat kamu deh semuanya. Sama isisinya. Terus kenapa? Dengan satu syarat apa? Tukeran. Aku yang di situ. Aku yang di situ. Nomor tiga enggak enggak enggak. Ini buatku. Ini buat ayah. Ini buat ayah. Coba itu. Bisa bayangkan. Orang zaman sekarang berulualidainya kayak begitu. Akhirnya. Anak nomor dua juga bilang. Anak nomor empat juga bilang. Nomor lima juga bilang. Merayunya. Tapi ke-keh nomor tiga mengatakan. Enggak enggak enggak. Ini adalah baktiku untuk orang tua. Masya Allah. Itu salah satu gambaran berulualidainya. Yang kedua juga sama. Itu sampai ke pengadilan itu. Kalau ini ibunya. Sakit. Sampai ibunya tidur rumah sakit. Akhirnya ibunya itu setelah di rumah sakit. Enggak bisa apa-apa. Setruk lah kira-kira kalau digambarnya. Lalu dia. Anaknya juga sama. Cuma ini anaknya tiga. Laki-laki. Iya. Laki-laki tiga. Lalu perempuannya ada berapa. Tapi yang berkuasa laki-laki. Anak perempuannya udah enggak bisa berbuatan. Maksudnya apa? Yaudah lah kakak-kakaknya. Karena sudah tidak mungkin untuk apa? Beradu argumen dengan laki-laki yang nomor tiga ini. Begitu anak ibunya sakit. Itu subhanallah anak nomor tiga ini. Sama adik-adik perempuannya. Ini urusan abang ya. Kamu enggak usah. Ijinkan nanti berbakti. Yaudah tukeran aja gantian. Ini disini disini seminggu semua. Enggak-enggak. Masing-masing itu anak pengen ibunya di rumahnya. Sampai pun ke pengadilan. Sampai melibatkan dokter. Akhirnya kata dokter gini. Ibu ini karena sudah mulai istilahnya apa? Karena sudah setruk atau capek. Harus terkena sinar matahari. Tiap pagi. Udaranya segar. Tempatnya bagus. Sepit tidak rame. Kariteria itu dicatat sama anak. Semua beli villa di toif. Untuk siapa? Untuk ibunya. Akhirnya begitu dicek. Semuanya masuk kariteria. Subhanallah. Luar biasa. Bisa begitu tuh. Kenapa hormatnya kepada siapa? Orang tua. Jadi karena mereka tahu kenapa orang tua ada di sampingnya. Sebenarnya ada rizu Allah dekat dengannya. Ingat. Tidak akan pernah ada anak yang sengsara selagi masih bisa membahagiakan orang tuanya. Itu kalimat itu. Tidak akan pernah rizkinya set kalau masih orang tuanya masih bisa dibahagiakan oleh dirinya. Puntan bahasanya. Musibah apapun akan menjauh. Kalau seandainya Puntan, orang tua berada di sampingnya dan disayanginya. Musibah apapun akan menjauh.